Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Jelengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di uploadan kali ini, Mimin akan membahas alur film yang berjudul Kung Fu Li. Daripada kelamaan, yuk Markiton. Mari kita menonton. Film ini diawali dengan pertemuan tidak sengaja antara Fei Ying Xiong, seorang komikus dengan Bao Er, rekan kerjanya yang sangat cantik dan sangat ia idolakan. Di saat Ying Xiong baru beranjak dari meja kerjanya untuk memberikan surat cinta pada Bao Er, ia malah tidak sengaja bertabrakan dengan Bao Er dan membuat mereka terjatuh. Di antara kertas gambar komik yang berserakan, Ying Xiong pun berusaha meminta maaf kepada Bao Er karena telah membuatnya jatuh. Bao Er pun menanyakan balik keadaan Ying Xiong, kemudian menawarkan diri untuk membantu merapikan kertas komik yang berserakan. Pujian Bao Er untuk hasil karya komiknya membuat Ying Xiong gugup dan buru-buru merapikan kertas-kertasnya dan menyimpan surat cinta yang akan diberikan untuk wanita idamannya. Saat Ying Xiong sedang menjelaskan komik buatannya tentang para master Kung Fu yang menjelajah waktu keabad 21 kepada Bao Er, tiba-tiba bos mereka yang bernama Zhang Peng datang dan langsung merangkul pundak mengajak Bao Er pergi. Lalu membuang kertas-kertas berisi komik buatan Ying Xiong ke tempat sampah. Kemudian seorang klinik servis berusia parubaya bernama Bibi Ying datang dan mengajak Ying Xiong pergi ke dapur kantor. Di sana Bibi Ying memarahi Ying Xiong yang membiarkan Bao Er pergi bersama Zhang Peng, agar tidak menyianyakan kesempatan lagi. Kemudian karena hari itu adalah hari ulang tahun Ying Xiong, Bibi Ying memberinya kotak cincin yang di dalamnya ada kue ulang tahun sangat mini. Kemudian meminta Ying Xiong untuk segera pergi menemui Bao Er dan mengucapkan satu permintaan kepada kue itu. Tiba-tiba saat sedang berusaha menyelipkan surat cinta ke dalam tas Bao Er, Ying Xiong ketahuan karyawan lain dan diteriaki pencuri dan divitnah memukuli karyawan yang memergokinya. Seketika semua karyawan datang mengerumuni Ying Xiong termasuk Bao Er, Ying Xiong berusaha menjelaskan dirinya tidak mencuri. Kemudian, Boss Zhang Peng datang. Bao Er berusaha membela Ying Xiong, tapi sepertinya kata-kata Bao Er diartikan berbeda oleh Ying Xiong. Ia merasa dihina miskin dan membuatnya sangat marah. Bibi Ying yang datang juga mengatakan jika Ying Xiong bukanlah orang yang jahat. Tapi sayangnya, ia malah dimarahi oleh Boss Zhang Peng. Selanjutnya, di taman di tengah-tengah air mancur, Ying Xiong yang tengah mabuk menangis kepada bosnya yang bernama Zhang Peng dan meneriaki nama-nama tokoh Master Kung Fu yang ada di komiknya berharap mereka datang menolongnya apalagi hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ying Xiong kemudian membuka kotak cincin pemberian Bibi Ying. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Kertas-kertas berterbangan dan Ying Xiong tergeletak. Tiba-tiba Ying Xiong datang ke mimpi Guru Wong. Menjelma menjadi seorang putra duyung yang sangat ganteng. Kemudian Guru Wong pun terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah lokasi syuting film. Ia pun sedikit kebingungan melihat keadaan sekitar. Kemudian ia bertemu dengan Chen Xiong yang sama-sama kabur dari kejaran sutradara dan kru film yang ingin menjadikan mereka pemain film. Untungnya mereka berdua berhasil kabur. Sambil melarikan diri, mereka menceritakan hal aneh yang sama-sama mereka alami, yaitu bermimpi bertemu putra duyung. Mereka berdua pun meyakini telah melintasi waktu hingga ke tahun 2018 gara-gara melihat sebuah kertas bertuliskan tahun 2018. Selanjutnya mereka berdua bertemu dengan IP Man dan Guru Huo yang tengah berebut makanan menggunakan sumpit di atas loteng. Tapi saat Guru Wong sedang memperkenalkan diri, Guru Huo malah memilih kabur karena takut hubungannya dengan bibi ke-13 ketahuan oleh Guru Wong. Ketika Guru Wong kembali membahas soal putra duyung yang ganteng, ternyata masing-masing mereka mendapatkan susunan angka. Chen Xiong mendapat angka 509. Guru Huo mendapat 841. Guru Wong 152. Dan IP Man 33. Tiba-tiba rombongan sutradara datang dan mereka kabur menggunakan kuda. Di pusat kota mereka mendapatkan brosul McDonald yang mengingatkan mereka dengan putra duyung di dalam mimpi mereka. Kemudian mereka pergi menuju MCD dengan menggunakan kereta. Tetapi tetap saja kuda mereka ikut dibawa masuk ke dalam kereta. PIE TOKI Sesampainya di MCD, mereka langsung duduk dan mencuri perhatian pengunjung termasuk Bao R yang kebetulan juga sedang makan di tempat yang sama. Kemudian Guru Wong, Guru Huo, dan Chen Xiong pun mengantri untuk mendapatkan hidangan. Tapi karena mereka tidak punya uang, akhirnya pelayan meminta mereka mengikuti tantangan agar mendapatkan makanan gratis. Tantangan itu adalah mencium pasangan. Setelah itu, tiba-tiba Bao R menghampiri meja mereka berempat dan mengatakan ingin mentraktir mereka. Kemudian tak hanya itu saja. Bao R yang merasa kasihan karena Guru Wong dan teman-temannya terlihat miskin, maka ia memberikan segepok uang kepada Guru Wong dan teman-temannya untuk ongkos pulang. Tiba-tiba uang pemberian Bao R dijambret. Tapi untung saja mereka bisa menghentikan penjahat itu, bahkan sampai ke markas persembunyannya para penjahat hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Jurus kung fu yang luar biasa dari keempat master itu membuat pemimpin para penjahat itu mengaku kalah dan menyerah. Kemudian setelah diberitahu jika para master kung fu sedang mencari seseorang, bos pencopet itu bersedia membantu para master kung fu itu untuk memecahkan nomor-nomor yang mereka dapat dari mimpi. Dan ternyata nomor itu adalah nomor HP. Kemudian bos pencopet itu langsung menelpon nomor itu. Dan tak lama kemudian ada suara telpon berdering dari dalam tas anak buah bos itu. Bos pencopet itu pun heran kenapa HP itu bisa berada di tangan anak buahnya. Ternyata anak buahnya itu baru saja mencopet Ying Xiong saat berada di dalam kereta bawah tanah. Mereka kemudian mengecek isi chat di dalam HP Ying Xiong. Kemudian mereka mengetahui jika bau air mengajak Ying Xiong menonton kontes wushu. Bersama bos pencopet, mereka berempat pergi ke tempat acara kontes wushu. Sampai di tempat acara, bos pencopet mencoba menyogok keamanan agar mereka bisa masuk melewati pintu belakang. Akhirnya mereka berhasil masuk dan saat sedang berjalan menuju lokasi utama, IP Man malah menemukan kotak bertuliskan barang milik Guru Wong. Setelah dibuka, ia menemukan surat cinta untuk selingkuhan bibi ke-13. Mengetahui hal itu, ia segera memberitahu gurunya yaitu Guru Wong. Tiba-tiba, Guru Huo mencoba menahan agar Guru Wong tidak melihat isi surat itu dan lebih mementingkan mencari Ying Xiong. Bahkan, sampai-sampai Guru Huo berlutut memukuli dirinya sendiri karena sebenarnya orang yang ada di dalam surat itu adalah Guru Huo. Untung saja Guru Wong tidak tahu jika Guru Huo lah orangnya. Selanjutnya, mereka pun melanjutkan pencarian mereka untuk bertemu dengan Ying Xiong. Dan akhirnya, Guru Huo melihat Ying Xiong berada di bawah panggung. Sedang menguping pembicaraan antara Bao Er dengan Zhang Peng. Yang sedang membanggakan dirinya karena berhasil mengembangkan baju kungfu cerdas. Kemudian, Zhang Peng memberikan sebuah mainan untuk Bao Er. Dan mengatakan Ying Xiong tidak pantas bersanding dengan dirinya. Mendengar hal itu, Ying Xiong pun ingin marah. Tapi beruntungnya dihalangi oleh Shen. Tiba-tiba datanglah Xiao Sanhu, guru dari Zhang Peng. Ia memberitahu jika di bawah panggung ada beberapa jago kungfu dan satu di antaranya tidak bisa kungfu. Tiba-tiba anak buah Xiao yang akan menyergap justru malah terpental dari bawah panggung dan membuat sisi tiang panggung roboh. Melihat anak buahnya kalah, Xiao pun maju melawan Guru Wong dan yang lainnya. Dan pertarungan pun berlangsung sengit. Melihat hal itu, Ying Xiong terkejut melihat tokoh-tokoh di komiknya menjadi nyata. Seketika panggung pun runtuh dan Zhang Peng terkena pecahan kayu saat melindungi Bao Er. Ia pun jadi mengerti jika Bao Er datang bukan untuk menemuinya, tapi untuk Ying Xiong. Ying Xiong pun merasa sangat girang dan akhirnya permohonannya dikabulkan. Tapi, para master kungfu meminta Ying Xiong untuk kembali membuat permohonan dan mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Apalagi Guru Wong yang sangat cemas dan ingin segera menanyakan surat cinta untuk selingkuhan bibi ke-13. Sayangnya, Ying Xiong tidak mau membuat permohonan untuk mengembalikan para master kungfu kemasannya. Ia malah meminta para master kungfu untuk mengajarinya ilmu bela diri agar memenangkan kontes wushu untuk mendapatkan hadiah 30 juta agar tidak ada lagi yang mengatainya miskin. Mendengar itu semua, bos pencopet pun ikut membujuk para master kungfu untuk mengajari Ying Xiong ilmu bela diri. Hingga akhirnya mereka pun sepakat. Keesokan harinya, latihan pun dimulai. Para master didandani sangat keren memakai setelan jas sangat rapi dan tampan. Yang pertama mengajari Ying Xiong adalah Guru Huo. Ia mengajari Ying Xiong pukulan tanpa jejak. Kini giliran Guru Wong mengajari titik-titik penting untuk membuka kekuatan. Selanjutnya mereka pun pergi ke hotel tempat para kontestan wushu akan tinggal sebelum kontes berlangsung. Saat sedang check-in, tiba-tiba Guru Wong melihat Bao Air juga masuk ke dalam hotel bersama Zhang Peng dan rombongannya. Seketika Guru Wong menghampiri dan berterima kasih kepada Bao Air karena malam itu membantu dirinya dan teman-temannya memberi uang. Kini Guru Wong dan para master sudah bertemu dengan pria yang mereka temui dalam mimpi yaitu Ying Xiong. Tapi sayangnya Ying Xiong malah bersembunyi karena takut. Kemudian Guru Wong meminta Ying Xiong untuk jujur kepada Bao Air. Tiba-tiba saat akan berbicara kepada Bao Air, Zhang Peng malah menunjukkan HP-nya jika Ying Xiong mendapatkan telpon dan ternyata itu dari BB Ying yang memohon Ying Xiong untuk merelakan Bao Air. Karena bos Zhang Peng sudah meminjami BB Ying uang untuk operasi anaknya. Akhirnya Ying Xiong pun tidak jadi mengatakan apapun kepada Bao Air. Malam harinya saat karaoke bersama gadis-gadis, Ying Xiong malah galau. Tapi melihat Ying Xiong yang galau, Guru Wong pun meminta Ying Xiong untuk punya keberanian dan menjadi pria sejati. Tiba-tiba Guru Wong terjatuh, ternyata ia mabuk karena kebanyakan minum. Selanjutnya, dengan menyamar menggunakan pakaian pelayan perempuan, Ying Xiong pergi menemui Bao Air yang sedang berenang di kolam renang. Kemudian Ying Xiong mulai melepas pakaiannya dan turun ke dalam air mendekati Bao Air. Ia kemudian mengatakan jika ia sebenarnya waktu itu, ia tidak mencuri barang-barang milik Bao Air, tapi hanya memasukkan surat cinta ke dalam tas Bao Air. Tanpa disangka, ternyata surat yang dimasukkan ke dalam tas Bao Air adalah surat milik Bao Air yang waktu bertabrakan diselipkan Bao Air ketumpukan kertas komik milik Ying Xiong. Mengejutkannya lagi, ternyata selama ini Bao Air sangat ngefans dengan Ying Xiong. Bahkan, saat duduk di bangku kuliah, ia rela melakukan banyak hal hanya demi melihat pria idamanya itu. Kemudian setelah lulus, Bao Air meminta izin pada ayahnya untuk bekerja di kantor sepupunya, yaitu Zhang Peng. Demi bisa bekerja bersama Ying Xiong. Tibalah hari kontes Wushu, IP Man dan Zen mulai mendaftar ulang untuk ikut kompetisi. Sedangkan Guru Wong tangannya masih terluka akibat tertusuk pecahan gelas saat mabuk. Dan Guru Huo masih babak belur gara-gara keruntuhan platform hotel saat terbongkar hubungannya dengan bibi ke-13. Dan Guru Wong mengetahuinya dan sangat marah. Saat giliran Guru Wong dan Guru Huo datar ulang, Guru Wong malah pergi dengan tatapan kosong menuju ring pertandingan. Dan menantang Xiao San Hu dan mengaku ingin diajar habis-habisan olehnya. Pertandingan pun dimulai. Guru Wong mulai diajar oleh Xiao San Hu dan langsung jatuh tergeletak. Kemudian ia bangkit lagi dan minta dibukul lebih keras. Dan begitu berkali-kali bahkan ia minta dihabisi. Melihat Guru Wong yang diajar habis-habisan tanpa melawan, Guru Huo pun naik ke atas ring dan mengajar Xiao San Hu. Kemudian pertarungan pun tidak satu lawan satu lagi. Tapi menjadi siapa yang bisa bertahan sampai akhir itulah pemenangnya. Akhirnya Guru Huo jujur kepada Guru Wong jika ia punya hubungan dengan bibi ke-13. Karena bibi ke-13 menganggap Guru Wong sangat pengecut. Dan yang seharusnya mendapatkan surat putus cinta itu seharusnya dirinya. Kemudian Ying Xiong gantian memberi semangat pada Guru Wong. Jika ia benar laki-laki, ia harus berani mengatakan cinta pada wanitanya. Akhirnya semangat Guru Wong pun kembali. Dan akan memenuhi janjinya membantu Ying Xiong memenangkan pertandingan Wushu. Guru Wong pun akhirnya sepakat dengan Guru Huo untuk membantu Ying Xiong. Kemudian ia bangkit dan melawan Xiao Sanhu, tiba-tiba Ying Xiong datang memberitahu jika Bao Er diculik oleh Zhang Peng. Guru Wong, Guru Huo, Zen, dan Ying Xiong pun bergegas pergi menyelamatkan Bao Er dan menemui Zhang Peng. Sedangkan IP Man adalah IP Man palsu. Selanjutnya di sebuah ruangan, Zhang Peng sedang menggunakan baju kungfu canggih yang diklaim tak terkalahkan. Zen pun maju untuk menjadi yang pertama melawan Zhang Peng. Dalam beberapa kali pukul, Zen pun terpental. Kini giliran Guru Huo yang maju melawan Zhang Peng. Sayangnya, meski menggunakan jurusnya, ia juga tak mampu melawan Zhang Peng. Dan yang terakhir adalah Guru Wong. Sebelum melawan Zhang Peng, Guru Wong berpesan, jika ia tak selamat, maka ia harus menjaga bibi ke-13. Dengan teknologi yang sangat canggih dari baju kungfunya, Zhang Peng pun dengan mudah mengajar Guru Wong. Ying Xiong yang berusaha menyelamatkan Guru Wong pun dihajar oleh Zhang Peng. Meskipun tak punya ilmu bela diri, Ying Xiong tidak mundur melawan Zhang Peng. Bahkan, ia memberitahu rahasia jika semalam ia berciuman dengan Bao Er di kolam renang. Ying Xiong pun teringat ajaran Guru Wong di mana ia bisa menjadi kuat ketika tahan pukulan di beberapa titik termasuk di bagian selangkangannya. Sehingga Ying Xiong pun mengarahkan pukulan-pukulan Zhang Peng ke titik yang sudah diberitahu Guru Wong sebelumnya. Tinggal satu titik pukulan. Guru Wu pun meminta Bao Er untuk memberi semangat pada Ying Xiong. Bao Er pun berteriak jika dirinya ingin menikah dengan Ying Xiong. Tiba-tiba Ying Xiong menyeruduk Zhang Peng dan ia pun mendapatkan pukulan di bagian ubun-ubun. Seketika, ia pun tergeletak mengira Ying Xiong sudah kalah. Zhang Peng pun melepas topeng canggihnya, tapi ternyata Ying Xiong belum kalah dan ia berdiri dan melangkah dengan penuh keyakinan untuk melawan Zhang Peng. Kekuatan yang dimiliki Ying Xiong pun tak bisa dideteksi oleh Zhang Peng. Ia pun langsung mengajar Zhang Peng tanpa ampun. Akhirnya, Ying Xiong berhasil mengalahkan Zhang Peng dan menyelamatkan Bao Er. Setelah berhasil dengan misi membantu Ying Xiong, ternyata para master sempat tinggal beberapa waktu dan enggan kembali. Setelah kembali ke masa lalu, Guru Wong, Guru Huo, dan Zhang pun menemani bibi ke-13. Guru Wong dan Guru Huo pun saling mengalah memberikan bibi ke-13. Tapi ternyata, pria pilihan bibi ke-13 adalah Zhang murid Guru Huo. Seketika, Guru Huo dan Wong pun marah mengejar Zhang. Pak camat makan coklat dan film pun tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.